Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai kompetensi dosen yakni kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Untuk pertama kali kita akan mengenal kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial seorang dosen? Kompetensi sosial adalah kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan, dan masyarakat untuk menunjang pendidikan. Jadi sebagai seorang dosen, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk membina hubungan sosial baik dengan mahasiswa, sesama dosen, maupun dengan karyawan, serta dengan masyarakat. Kompetensi sosial ini memiliki lima subkompetensi. Subkompetensi yang pertama adalah kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan. Yang kedua, kemampuan menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas. Yang ketiga, kemampuan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kemampuan membina suasana kelas dan suasana kerja. Dan yang kelima adalah kemampuan mendorong peran serta masyarakat. Sekarang kita akan melihat kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian dari seorang dosen? Kompetensi kepribadian adalah sejumlah nilai, komitmen, dan etika profesionalnya mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara profesional. Subkompetensi dari kompetensi kepribadian ini terdiri dari yang pertama adalah empati. Yang dimaksud dengan empati adalah meletakkan sensitivitas kemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar. Subkompetensi yang kedua adalah bersikap positif terhadap orang lain. Sikap positif terhadap orang lain ini termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa disertai dengan adanya harapan yang realistis atau positif terhadap perkembangan dan prestasi mereka. Subkompetensi berikutnya adalah bersikap positif terhadap diri sendiri. Sikap positif terhadap diri sendiri ini termasuk nilai dan potensi yang dimiliki, mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realistis atau positif terhadap diri sendiri. Subkompetensi berikutnya adalah genuine atau authenticity. Yang dimaksud dengan genuine atau authenticity adalah bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan terbuka, serta mudah dilihat orang lain. Dan yang terakhir adalah subkompetensi, yakni berorientasi tujuan. Dimana dosen harus senantiasa komit pada tujuan, sikap dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenal kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian dosen. Semoga bermanfaat. Bila Anda merasa ini bermanfaat, silakan klik tombol like, subscribe, dan share ke yang lain untuk memberikan manfaat yang lebih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.